Terima kasih Pak Ayeka, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama saya ingin tanyakan data Bapak, tadi itu data dari mana Pak? Ini ada data dari peternak Pak, di sebuah grup. Saya munculkan, makanya tadi saya sampaikan kalau itu keliru. Saya tidak akan berkomentar soal data itu karena kami belum pernah mengeluarkan data. Oke. Nah, yang kedua, soal efektivitas, ini tergantung kita mendefinisikan efektivitas seperti apa. Ya. Kalau dianggap dulu kurang efektif, saya tidak tahu. Yes. Seperti apa Bapak Ibu menilai itu efektif atau tidak. Ya. Dan seperti apa kita menilai kalau itu tidak efektif, kenapa. Dan kalau itu sudah efektif juga kenapa. Betul. Sehingga kami hanya bicara hari ini bahwa target daripada surat edaran tersebut adalah tentunya efektivitas. Oke. Nah, ekritas itu beberapa tahapan-tahapan untuk aktivitas me-efektifkan. Salah satu diantaranya adalah adanya pengawasan baik dari institusi terkait maupun adanya cross-monitoring atau cross-pengawasan. Yes. Pada saatnya nanti, hasil akan kami rekapitulasi berdasarkan target-target dan tahapan serta penjadualan yang sudah kita sepakati. Namun juga tetap memperhatikan nanti kalau ada sesuatu yang mungkin di luar perhitungan kita. Oke. Nah, dari laporan ini nantinya itu akan ditandatangani oleh tim yang telah kita atur termasuk dalamnya adalah cross-pengawasan ini menandatangani hasil daripada pengawasannya. Dan tentunya yang ditandatangani itu yang kami aku, yang tidak ditandangani kami tidak hasil. Jadi kami, ini sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada khususnya cross-monitoring. Yang kedua yang kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah sifatnya SOS. Sekali lagi ini adalah SOS. Karena memang kondisinya seperti itu, makanya seperti misalnya pengurangan setting high itu kami lakukan hanya 4 kali setting. Sambil melihat perkembangan yang ada. Termasuk kami sudah mengecek berapa jumlah stok yang ada dalam call storage. Kedua dengan pengurangan ini, bila terjadi lonjakan permintaan masih aman. Itu adalah bagian dari efektivitas yang kami lakukan dengan 4 minggu kita evaluasi. Kalau ini berjalan, berarti ini efektif. Kami belum bisa memberikan karena hasil daripada pengawasan dan pelaporan akhir belum kami terima. Tapi itu setelah ada, maka itu kita lihat efektivitasnya. Sehingga bisa saja yang pertama tidak efektif karena tidak dilakukan. Yang kedua dilakukan tapi tidak efektif. Berarti kan cara ini kurang tepat. Itulah gunanya kami mengevaluasi kebijakan yang ada ini. Kalau ini memang sudah dilakukan lalu tidak efektif, seperti apa kami menyikapinya. Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan juga termasuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholders peringkatan lainnya. Kami hanya meminta pengawasan itu benar-benar dilakukan oleh yang telah disepakati untuk melakukan pengawasan. Dan pengawas ini ada efidennya bahwa dia sudah melakukan pengawasan dan hasilnya seperti ini. Apa yang kamu pegangi kalau tidak ada efidennya Pak? Ada laporan lisan. Harus tertulis. Saksi-saksi yang ada di situ kan kita sudah ada draftnya kan ya. Ya paling tidak, kalau misalnya tiga ya paling tidak dua dong. Yang tiga cuma satu gitu kan. Dari segi balansnya kan kita juga tahu seperti apa. Apalagi kalau tidak ada sama sekali ya nggak bisa lah. Kerjasama kita kan dengan Satri Aspangan sudah jelas. Seperti apa Satri Aspangan melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu sudah jelas. Dan kami juga sudah melakukan komunikasi langsung dengan Ketua Satri Aspangan. Dan surat idara ini juga sudah kami tembuskan kepada Satri Aspangan. Tentunya langkah-langkahnya teman-teman Satri Aspangan sudah tahu lah seperti apa yang melakukan itu. Dan nanti Satri Aspangan akan memberikan progres tentang kondisi-kondisi di lapangan secara aktual. Lihat Pak, efektivitas itu ada dua. Efektivitas tidak efektif karena tidak dilakukan. Atau sudah dilakukan tapi tidak efektif. Itu kan dua akan kami lihat hasilnya. Secara detail kami tidak menyebutkan tapi akan kami lakukan karena jelas tertulis dalam esay tersebut. Bahwa kami akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada di. Apapun namanya itu kami lakukan. Tapi seperti yang jelas apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi aturan main yang telah ada dalam peraturan dan perundangan itu kami lakukan. Ya bisa saja, fenomena ketidakpatuhan. Kalau tanpa alasan yang jelas kan berarti itu ketidakpatuhan namanya. Padahal ini kita lakukan bukan untuk satu pihak. Untuk menyelamatkan perunggasan dan ini merupakan efek daripada daerah 2018 ditambah dengan COVID-19. Kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa esay itu dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Itu surat resmi merpok pemerintah diawasi oleh Satgas Pangan sebagai institusi pengawasan dalam pengendalian dan stabilisasi untuk memastikan pangan negeri kita semua beres, semua aman. Dan insya Allah nanti kalau sempat hadir Pak Ketua Satgas Pangan nanti pastinya akan disampaikan lebih detail terhadap langkah-langkahnya. Dan kami sudah sepakat dengan dia bahwa negara ini harus diatur oleh pemerintah. Dan kami jamin pemerintah tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kebijakan diambil bukan untuk kepentingan satu pihak, dua pihak, tiga pihak. Tapi untuk kebaikan kita. Ini realistis kenyataan ini bahwa saat ini kita benar-benar over. Sehingga kami minta kepada teman-teman perusahaan bersakit-sakitlah dulu. Memang ini berat. Berat kondisinya. Mungkin tidak rugi, tapi mungkin keuntungannya berkurang. Kita maklumilah. Bukan hanya di soal ayam yang sekarang merahmi. Semuanya. Sehingga kalau tidak ada kebaikan, peniat, tulus hati kita untuk bangsa ini, untuk melihat keperhatian kondisi ini, maka tentunya memang ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk itulah, disitulah peran pemerintah untuk menatur agar semua bisa berjalan berdasarkan kondisi atau situasi yang ada. Terima kasih Pak Moderator. Saya karena baru masuk, saya juga enggak ngisipin dari awal tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Cuman begini, jauh-jauh hari kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Dirjen untuk membicarakan langkah-langkah terbaik terhadap kebijakan pemerintah yang akan diambil. Oleh karena itu, niat baik dan kepersamaan ini yang kami lakukan ini memang langkah-langkah yang positif ke depan apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya akan membatasi, akan merubah, dan segala macam. Saya sampaikan secara tegas, kami sedang tegas pangan, pro kepada pemerintah dan juga pro kepada seluruh nusantara. Apabila kebijakan-kebijakan ini sifatnya untuk membangun bangsa, untuk membuat lebih baik, ya kita pasti akan mendukung. Yang lebih baik itu, yang bagaimana itu kemarin yang sudah kita bicarakan dengan Pak Nasrola. Agar juga semua di dalam kondisi yang sekarang ini diatur sedemikian rupa, jadi tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Nah kebijakan yang seperti inilah yang memang mestinya menjadi kebijakan kita, yang terus kita kawal, sampai kepada pemerintah bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan, membuat regulasi, dan kami melakukan pengawasan, saya ulangi, kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan ini. Dan kami sepakat apabila kebijakan ini memang sifatnya mengatur, dan membuat lebih baik, dan saya kira ini yang tujuan kita bersama, sebagaimana hasil diskusi saya dengan Pak Nasrola, itu akan kita laksanakan dan akan kita dukung sepenuhnya. Gitu Pak. Semenjak awal persoalan ayam ini memang dari kemarin-kemarin kita sudah juga membuat aturan dan langkah-langkah, serta tindakan-tindakan. Tetapi yang dari kemarin-kemarin, saya masih memfokuskan tindakannya itu tidak mengadepankan kepada penegakan hukum. Meskipun beberapa tempat yang lalu, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, saya lakukan penangkapan atau pembubaran pasar yang sifatnya menjual di bawah yang merusak harga pasar. Memang ada yang saya lakukan. Tetapi dengan misalnya kemarin sudah keluarnya surat edaran dirjen kemarin itu, nanti setelah ini memang setelah rapat ini, saya akan merapatkan secara keseluruhan, secara seluruh Rusatia Sepangan, maupun Rusatia Sepangan Daerah, untuk mengambil langkah-langkah. Dan itu saya juga tidak mau gegabah juga, langkah-langkah yang terambil itu harus juga sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau itu sudah pasti kita hadir Pak, silapang. Jadi di 512 dan 34 provinsi kan kita ada. Wah, ya betul. Sampai tingkat polsek. Dilihat perkembangan ini, saya sampaikan, saya kan ada ujah jaring sampai ke bawah. Ya, pada prinsipnya apa yang kami bisa sampaikan ke publik akan kami sampaikan. Dinyatakan dalam etika administrasi, etika pemerintahan juga ada. Tapi satu kata kunci, percayalah kepada pemerintah akan menyelesaikan ini dan tidak akan melakukan hal-hal yang sekitarnya interest kepada sesuatu, baik itu kami dari pihak regulasi maupun di Polri sebagai pengawas ataupun sebagai satuan tugas daripada pengawasan pangan di tanah air kita. Dan kami tambahkan bahwa diskusi kami kemarin dengan Pak Jenderal, Pak Satkas Pangan, kami sudah sepakati dan setelah waktu dekat, setelah SOS ini coba kita perbaiki, maka kami akan membuat sebuah langkah-langkah yang lebih permanen. Dan langkah-langkah itu kami akan diskusikan intensif dengan Satkas Pangan bersama dengan Kementerian Pertanian. Sehingga benar-benar dari berbagai aspek kita lihat, supaya benar-benar efektivitas daripada langkah-langkah yang akan kita ambil ini bisa terwujud. Nah itu juga kami sepakati dengan Pak Jenderal. Kalau waktu dekat kami akan diskusikan, kami akan buat dulu konsepnya. Konsepnya sudah ada, tinggal kami diskusikan internal. Bila sudah kelihatan sudah memungkinkan, kami bersama dengan Pak Satkas Pangan, bersama dengan timnya. Kemudian setelah itu ada, kita akan turun lagi lebih besar-lebih besar. Dan akhirnya nanti semua stakeholders kita akan mengajak untuk mendiskusikan. Dan pada akhirnya kita menyepakati sehingga satu sama lain benar-benar tahu dan siapa yang melakukan apa semua tahu. Sehingga benar-benar kita satu visi yang sama untuk ketahanan pangan, khususnya di perungkasan ini. Demikian baik-baik saja. Ya, SOS ini kami mendefinisikan bahwa keadaan saat ini terjadi oversupply yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Memang oversupply biasa, tapi kisarannya masih bisa dikendalikan. Dan biasa lebih cepat kita mengantisipasi kainan tidak terlalu. Saat ini dengan prediksi BPS yang penurunan 43 persen konsumen, kita terhadap konsumsi ayam, ras, ditambah lagi dengan kelebihan yang reguler. Maka ini diperkirakan di atas 50 persen. Bila ini tidak dilakukan sebuah kebijakan yang segera, yang SOS kami istilahkan, atau jangka pendek sekali. Maka kondisi ini akan bisa membuat kehancuran perungkasan, khususnya perungkasan rakyat kita. Sehingga kami melakukan langkah-langkah, makanya kalau di intip SA yang ada, itu maksimum kami lakukan adalah sampai Desember. Malah ada yang hanya sebulan untuk melihat efektivitasnya. Karena dari berbagai masukan pandangan stakeholders maupun para ahli, ini diperkirakan setelah vaksin COVID ini sudah ditemukan dan sudah mulai dilakukan, kemungkinan besar maka market kita ini akan naik kembali, menuju ke arah stabil. Nah sehingga kalau itu sudah ada, tentunya harapan kita oversupply ini sudah bisa lebih kecil lagi dan mungkin harga juga sudah mulai membaik akibat daripada sudah mulai imbangnya antara konsumsi dan konsumsi. Sehingga ini terus kami pantau dan sesuaikan karena kami juga tidak ingin defisit. Karena itu berbahaya bagi bangsa kita yang sudah bertahun-tahun kita pertahankan sebuah sembada atau surplus butuh naging unggas ini. Nah ke depan, di jalan-jalan sebuah-jalan sebuah katakan tadi, juga hasil diskusi kami dengan Pak General, selaku Ketua Kepala Sorkas Pangan, akan kita membuat sebuah langkah-langkah yang lebih smooth, lebih enak, lebih permanent yang semua pihak tentu bisa happy dan melaksanakan semua ini tanpa menghindari prinsip-prinsip aturan dan kondisi aktual yang terjadi. Ini yang akan kita lakukan. Bicara soal offer, ini selalu kita berbicara ke dua tahun sebelumnya. Overproduksi, selalu kita bicara dua tahun sebelumnya. Saat ini saya sudah menganalisis sendiri, itu saya lakukan sendiri dan nanti akan kami diskusikan juga dengan Satgas Pangan dan semua stakeholders, terkait dengan kenapa sih selalu ini, ada apa-apa yang terjadi dua tahun sebelumnya. Apakah kita memang salah hitung atau ada kondisi-kondisi lain yang mengakibatkan. Ini kami lagi analisis, sehingga nanti kita tetapkan, walaupun itu keputusannya di 2021, yang mungkin akan efeknya di 2023, paling tidak kita sudah berhitung lebih baik, agar efeknya di dua tahun kemudian tidak seperti kondisi-kondisi saat ini. Demikian Pak. Ya saya sebenarnya begini, tindakan hukum yang kita lakukan itu juga jangan sampai membuat dampak lain-lain. Tapi saya akan pelajari, yang selama ini yang kita lakukan memang on the spot itu apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau yang sifatnya struktural seperti ini, saya akan pelajari agar tindakan saya juga nanti tidak mengakibatkan dampak buruk kepada industri sendiri. Tapi pada prinsipnya, apabila ada pelanggaran, kita akan maju sebagai satuan tugas yang akan melakukan penertiban dan pemukulan terhadap para pelanggar yang mengganggu ataupun melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Satu lagi Pak Yeka. Oke, siap Pak Dirjen. Kalau bisa, Pataka ini buat dong semacam kajian lah. Oke. Kajian apa Pak yang diinginkan Pak? Kajian mau diapain nih perunggasan Indonesia ini? Yang lebih baik. Saya dikasih waktu sampai kapan Pak Dirjen? Cepat jelas, karena saya sudah mau diskusi dengan Pak Daniel nih. Kami sudah ada. Nanti mungkin kalau ada ide-ide bagus, kita gabungkan lalu kita hadapkan bersama dengan Satgas Pangan, kami akan diskusikan Pak. Siap. Perkaya. Ya event itu apa, silahkan. Oke, siap Pak Dirjen. Kami hargai apa yang dilakukan oleh teman-teman. Karena tidak semua sudut pandang kayu bisa lihat. Mungkin ada sudut pandang Pataka yang berbeda, yang bisa kita jadikan mempercaya kebijakan yang ada, sehingga kami di pemerintah, baik Polri maupun Kementan, sedang lebih sempurna akan kita lakukan. Terima kasih. Pak Dirjen, terima kasih Pak Kasatgas Pangan, Pak Irjen Paul Daniel Tahi. Terima kasih. Terima kasih.